Nah itu pertama Allah angkat dinding hatinya Sehingga hatinya bisa melihat Allah Bisa melihat perbuatan Allah pada segala sesuatu Dan perbuatan Allah itu tidak pernah sunyi daripada hikmah Karena tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia Nah pertama itu Selama ini kita memandang sesuatu itu manusia Kita pandang mata itu manusia Pandangan hati pun itu adalah manusia Kita melihat langit Mata kita melihat langit Hati kita pun melihat langit Itu contoh hati yang terdinding Kita melihat si pulan orang yang salih Hati kita pun melihat pulan itu orang yang salih Ini contoh hati yang terdinding Allah angkat dinding itu Lalu hati ini Bida dengan penglihatan mata zahirnya Bida Begitu melihat orang yang taat kepada Allah Mata ini melihat bahwa itu orang taat kepada Allah Tapi hatinya melihat itu adalah ciptaan Allah Begitu hati ini melihat itu adalah ciptaan Allah Nah ini contoh hati yang sudah terangkat dinding Melihat kambing Mata melihat bahwa itu kambing Tapi hatinya melihat bahwa itu adalah ciptaan Allah Nah itu contohnya Orang yang diberi Allah kerajaan dunia akhirat itu Pertama Allah angkat dinding dari hatinya Sehingga hatinya tidak melihat sesuatu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun matanya melihat macam-macam Tapi hatinya satu Itu ciptaan Karya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap perbuatan Allah Tidak pernah sunyi daripada hikmah Daripada hikmah Satu contoh tadi Kita melihat orang taat Mata kita melihat pulan bin pulan Saleh taqwa Hati kita melihat bahwa itu merupakan ciptaan Allah Ciptaan Allah Hikmah yang diambil disitu Satu Agar kita Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diperlihatkannya orang yang salih Yang kedua Kita disitu berdoa kepada Allah Agar jadi orang yang salih seperti itu Itu rahasia yang ada dalam Setiap perbuatan Allah Kita melihat Orang yang maksiat Mata kita melihat pulan Minum arak Kita melihat pulan berbuat maksiat Hati kita mengatakan Bahwa itu adalah ciptaan Allah Hikmah disitu apa? Hikmahnya Kita bersyukur Tidak dijadikan Seperti orang maksiat Dan lagi itu orang maksiat Jalan pahala bagi kita Apa pahalanya? Kita disuruh untuk beramar Ma'ruf Nah, itu hikmahnya Jadi orang yang terdinding hatinya Selalu melihat Mata dengan hati sama Kalau terdindingnya Kalau terdindingnya dinding diangkat oleh Allah Matanya melihat ini Tapi hatinya melihat Itu merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Perbuatan Allah Tidak pernah kosong dari hikmah Yang kembali kepada kita Kembali kepada kita Jadi melihat orang maksiat Pulan maksiat Itu mata Mata zahir Hati kita Melihat Itulah Perbuatan Allah Hikmah dari perbuatan Allah Satu kita bersyukur Karena dibikinnya maksiat Kita bersyukur Karena dibikinnya sepertinya Yang maksiat Dan itu orang maksiat Jalan pahala kita Untuk beramar Nah itu pertama Kalau hati kita ini Sudah diangkat Allah dinding itu Kita sudah dapat Sepertiga kerajaan Dunia dan akhirat Melihat pulan bin pulan Hati ingat Itu merupakan Perbuatan Allah Melihat Gedung Melihat langit Bumi Selalu hati kita Melihat Itu merupakan karya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Orang yang diberi Allah Kerajaan dunia Akhirat itu Orang yang diberi Allah Kana'ah 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 ini artinya Taraku tasyawub Bil ilal mafkud Wal istigna bil mawujud Kana'ah itu Kana'ah itu Tidak 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 ingin Kepada yang tidak ada Merasa cukup Dengan yang ada Nah itu Kana'ah Diberi Allah Diberi Allah Harinya rezeki Seratus ribu Cukup Kadam'ang ingini Hari ini dapat Dua ratus Diberi Allah Hari ini Rezeki Lima puluh ribu Cukup Kadam'ang ingini Hari ini Hendak dapat Seratus ribu Apa yang diberi Allah Kepadanya Dalam masalah Rezeki Dia merasa Cukup Nah itu Kana'ah Kalau orang yang Kada merasa Cukup Itu Tama Lawannya Kana'ah Dapat rezeki Harinya sejuta Wah masih kurang Mestinya dua hari ini Dapat rezeki Dua juta Mestinya harinya Lima juta Nah itu Orang Tama Begawi Bekerja Dapat Untung Sebulan Bekerja Dapat untung Sejuta rupiah Ini kurang Musinya Sebulannya Lima juta Paling gak ada Karena Pesejutaannya Dapat nih Nah itu Tama Kalau orang Kana'ah Bekerja sebulan Hasilnya Dapat Sejuta Cukup Inilah Sudah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Kana'ah Nah Kana'ah ini Berlawanan Dengan sifat Asli Manusia Karena sifat Pembawaan Manusia Itu Tama Untuk Bisa Kana'ah Merubah Tama Menjadi Kana'ah Itu perlu Perlu ilmu Perlu Latihan Kadang bisa Orang Hidup Timbul Jadi Kana'ah Mesti Tama Tama Pembawaan Lahir Manusia Begitu Orang Lahir Ini Kanak-kanak Sudah Tama Tambah Gana Tambah Tama Tambah Besar Tambah Tama Memang Itu Aslinya Manusia Nah Kalau Kada Belajar Kalau Kada Mengamalkan Amalan Si Pertama Terus Menerus Sampai Mati Nah Mesti Tama Itu Diganti Dengan Kana'ah Kana'ah Merasa Cukup Dengan Rizki Yang Sudah Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Para ulama Menerangkan Kepada Kita Supaya Kita Bisa Kana'ah Ini Kayak Apa Caranya Supaya Bisa Kana'ah Karena Kalau Kita Dapat Kana'ah Kita Dapat Sepertiga Kerajaan Dunia Akhirat Ujar Para Ulama Supaya Dapat Kana'ah Itu Yang Pertama Al-Ilah Sering Sering Berdoa Kepada Allah Allah Merzuk Nil Kana'ah Ya Allah Berikan Aku Kana'ah Berikan Kana'ah Orang Hidup Kaya Miskin Tergantung Hati Tergantung Hati Banyak Orang Kaya Hati Miskin Banyak Orang Miskin Hati Kaya Orang Yang Miskin Tapi Hati Kaya Itulah Kana'ah Merasa Cukup Dengan Apa yang Diberi Allah Rumah Demikian Cukup Apapun Rezki Dia merasa Cukup Diberi Allah Nah Berdoa Tuhan Ya Allah Berikan Berikan Hamba Sifat Kana'ah Berikan Lah Hamba Sifat Kana'ah Rancak Rancak Seringkali Berdoa Dengan Kana'ah Itu Nah Kemudian Lagi Supaya Kita Bisa Kana'ah Itu Al-iman Bi'an Arzak Muqaddarah Maksumah Percaya Bahawa Rezki Sudah Ditaqdirkan Allah Sudah Dibagi Allah Mesti Percaya Kita Ini Punya Rezki Selama Hidup Dalam Dunia Sudah Ditaqdir Allah Dan Sudah Dibagi Kada Bakalka Lain Rezki Kita Rezki Orang Lain Kada Bakalka Kita Percaya Itu Kalau Allah Menjatahkan Kita Di Alam 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 Jatahkan Rezki Kita Selama Hidup Dapat 10 Milyar Umur 60 Tahun Mati Nah Diberi Allah Rezki 10 Milyar Itu 10 Milyar Pasti Datang Kepada Kita Kada Akan Kurang Kada Akan Lebih Nah Kada Akan Bertambah Dengan Tama Kada Akan Berkurang Dengan Kana Rezki Yang 10 Milyar Itu Kalau Kita Dijatahkan Tuhan Rezki 10 Milyar Nah Kayak Apa Tuhan Cara Mendatangkan 10 Milyar Itu Kepada Kita Tuhan 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 Mengaturkan Caranya Tuhan Yang Mengaturkan Caranya Dibukakan Tuhan Hati Kita Untuk Bekebun Bekebun Kita Bekebun Dapat Hari ini Dapat Sejuta Nah 10 Milyar Kurang Sejuta Sudah Dari Jatah Kita Dibukakan Pulang Hati Tuhan Kita Untuk Beternak Maka Beternak Kita Dari Peternakan Tiga Bulan Dapat Sejuta Nah 10 Milyar Kurang Sejuta Kurang Dua Juta Bila Habis 10 Milyar Mati Mati Mau Kada Mau Nah Itu Sudah Dibagi Oleh Allah Kada Akan Bertambah Dengan Mati Mati Yang Bicari Kada Akan Menambah Mengurangi Orang Diam Di rumah Dia Diam Di rumah Kada Sering Keluaran Kada Bakuran Tetap Akan Sampai Kepadanya 10 Milyar Kalau Itu Sudah Digariskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cara Penyampaiannya Allah Yang Akan Mengaturnya Sedemikian Rupa Mungkin Kada Berdagang Ya Kayak Apa Nak Dapat Duit Nah Itu Urusan Allah Allah Kena Membuka Hati Kita Demi Tuhan Berdagang Berdagang Kita Dagang Dapatlah Untung Kita Itu Rizki Kita Jadi Jangan Risau Urusan Rizki Jangan Risau Masing-masing Orang Sudah Dijatah Oleh Allah Dan Pasti Sampai Kepada Kita Dengan Cara Sampainya Diatur Oleh Allah Subhanahu Wata Ada Ada Orang Diberit Rizki 10 Miliar Umur 60 Tahun Umur 60 Tahun Umur Sudah 50 Tahun Kada Pernah Berduit Semiliar Lagi Tapi Pada Ilmu Allah Orang Dapat 10 Miliar Kada Mati Bila Kada Dapat 10 Miliar Umur 60 Tahun Diberit Tuhan 50 Tahun Tidak Umur Belum Semiliar Lagi Bisi Duit Umur 55 Tahun Belum Semiliar Lagi Bisi Duit Nah Begitu Orang Sampai Parak 60 Tahun Dapat Mendulang Berlian Dijual 9 Miliar Koma Sekian Habis Berlian Mati Orangnya Habis Duit Ada Ada Orang Yang Dipol Allah Waktu Muda Dari Jatahnya Umur 60 Tahun Diberi Jatah 10 Miliar Lagi Masih Muda Beri Tuhan Semiliar Umur 30 Semiliar Umur 40 Semiliar Habis Duitnya Umur 50 Minta Minta Ada Senduitan Lagi Jadi Urusan Rezeki Itu Kadaba Tambah Dengan Banyaknya Usaha Urusan Rezeki Kadaba Kurang Dengan Diam Di Rumah Sebab Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Dibagi Jatah Oleh Allah Cara Penyampaiannya Kepada Kita Diatur Sedemikian Rupa Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah 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 Yakin Yang ketiga Caranya Kana'ah Itu Supaya Kita Bisa Memandang Orang Yang Di Bawah Kita Kita Penghasilan Berapa 100 Ribu Sehari Supaya Rasa Puas 100 Ribu Ini Lihat Tetangga Ngepuluh Sehari Dapat Pandang Orang Yang Dibawa Jangan Mandang Ke Atas Supaya Hidup Nyaman Supaya Hidup Tenang Supaya Bisa Kana'ah Nah Itu Cara Supaya Dapat Kana'ah Nah Kalau Sudah Kana'ah Ini Kita Dapat Berapa Diberi Tuhan Hari Ini Alhamdulillah Cukup Puas Diberi Tuhan Isok Sekian Cukup Puas Apa Faidahnya Orang Yang Besifat Kana'ah Ini Satu Faidahnya Nailu Mahabbatillah Dia Dapat Tital Kekasih Allah Kasih Allah Yang Kedua Orang Yang Besifat Amanah Ini Tanda Sempurna Iman Tanda Sempurna Ini Orang Sempurna Iman Iman Sudah Yakin Rezki Kedua Tambah Dengan Tama Rezki Kedua Kurang Dengan Kana'ah Yang Ketiga Orang Kana'ah Itu Ya'isu Hayatan Tayyib Hidupnya Senang Orang Kana'ah Hidupnya Senang Kedua Susah Kenapa Karena dia Merasa Puas Dengan Yang Sudah Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Lagi Orang Yang Kana'ah Itu Tajribul Mahabbah Bain Nanas Dia Menarik Simpati Orang Orang Besifat Kana'ah Disukai Orang Disukai Manusia